Halo Virgo Hai Virgo Halo juga ya Crosswatcher, lagi mantau Virgo Ini general reading Energi banyak orang yang punya bercat Virgo, jadi bisa cocok Bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada terbolak balik Atau vice versa, ambil yang bermanfaat ya Dan lebih menyerahkan apapun Pada yang maha kuasa Yang mau personal reading, konsultasi, coaching Silahkan hubungi kontak Di deskripsi video ini Begitu, oke Langsung aja Kita lihat Virgo 2024 ya Tentang pesan dari ilahi, semesta, malaikat, leluhur Ada juga pesan dari seseorang Untukmu ya Jadi Yang maha kuasa ya Ini katakan Kamu itu bisa membuat jalan Untuk mendapatkan Keajaiban Keajaiban Gitu Kamu bisa membuat jalan Untuk hal-hal yang ajaib Hal-hal yang Menjadi Keajaiban Mujizat Itu bisa nyata di hidupmu Ya Mungkin lebih kayak Ya kita berusaha saja Bekerja keras gitu Terus berpikirlah yang baik-baik ya Berpikir yang positif Optimis ya Banyak kamu Melakukan hal-hal yang Yang bagus Kayak Yang bagus itu kan Doa Ibadah Sedekah Ya Aku rasa dengan hal-hal yang kayak gitu ya Kamu berjuang Berusaha Melakukan hal-hal kebaikan Ya Termasuk kayak kerja keras Berdoa Ya kamu akan temukan jawabannya Kamu akan temukan Mujizatnya Ya Apalagi Buat Kita yang Ngerasa Terpuruk banget ya Rasa yang ingin bangkit Rasanya kayak Kayak apa ya Ada sebuah keinginan Atau beberapa keinginan Yang belum sesuai harapan Ya Cuma aku ngerasa kamu Kamu tetap Berjuang lah Jangan menyerah Mungkin di tahun ini Yang kamu inginkan itu Kamu dapat Di tahun ini Mujizat ada buat kamu Tahun ini ada Kejaiban untukmu Jadi yang kamu rasa mustahil Itu mungkin Mungkin terjadi Atau bisa terjadi tahun ini Kemudian semesta katakan Kebenaran adalah guru terbaik Untuk kamu Kebenaran Ya Ya termasuklah Kenyataan-kenyataan Yang kamu alami Selama ini Pengalaman-pengalaman Hidup yang Udah terjadi Selama ini Ya Itu guru terbaik Untuk kamu Itu Jadi ya Belajar aja Dari semua Kenyataan Semua kebenaran Pengalaman Ya itu guru Untuk kamu Artinya itu Menentukan gitu Langkahmu Kedepannya Itu membimbing Kamu Mengajarkan kamu Menjadi orang Lebih baik Menjadi orang yang Lebih hebat Kedepannya Dan aku Ngerasa ya Virgo Kamu ini Harus Berkomitmen Kamu harus Konsisten Untuk punya Pendirian Punya prinsip Yang kamu Rasa itu Benar Jadi jangan Goyah Jangan Goyah Selama kamu Di jalan yang Benar Hidupmu akan Baik-baik aja Selama kamu Di jalan yang Baik Ya hidupmu Akan baik Gitu Oke Malekat bilang Kamu Tidak sendirian Ya Malekat katakan Kamu tidak pernah Sendiri Meskipun Kamu mandiri Meskipun Kamu mau Menyendiri Kamu mau Batasi diri Tapi kamu Tidak pernah Sendiri Kamu tidak Sendirian Virgo Kamu dijaga Dijaga Malekat-malekat Ya Apalagi kalian Kalau virgo-virgo Yang baik Kalau virgo-virgo Yang positif Ini dijagain Terus Sama malekat Jadi Ada kalanya kan Hatimu Kayak hati Malekat Ya di saat itu Kamu Seperti Ada panggilan Jiwa Untuk Berbuat Baik Oke Aku ngerasa Leluhur Ini bisa kakek Nenek moyang Sebenernya Sebenernya Leluhur bilang Kamu ini kuat Meskipun hidup ini berat Kamu itu kuat Meskipun hidup ini berat Jadi Jalani aja Semua akan bisa Dilewati Semua akan bisa Dilalui Aku ngerasa Kamu ini Sebenernya Punya Semangat Yang berapi-api Kamu Sebenernya Bisa Punya Semangat Yang membara Tapi Semangat-semangat Kayak gitu Usahakan Untuk kerjaan Begitu Bukan Bukan Untuk hal-hal Yang toksik Contohnya Aku lagi Berapi-api Ya untuk Bekerja dong Berkarya Bukan untuk Marah-marah Contohnya Itu Atau bahasanya Kita itu punya Energi Energi kita ini Pakailah Untuk hal-hal Yang positif Ya Ingatlah bahwa Energimu Berharga Energimu Mahal Jadi Energimu Jangan dibuang-buang Energimu Itu pakai Untuk kerja Untuk berkarya Energimu Untuk hal-hal Berfaedah Energimu Untuk hal-hal Yang positif Ya Kalau negatif Ya jangan Diladeni Energi Yang Kayak Apa ya Kita gunakan Untuk hal-hal Toksik Itu kan Gak ada gunanya Itu Oke Beberapa Kalian ini Rentan Emosi Rentan Marah-marah Marah-marah Tahun ini Jadi hati-hati Sama emosi Mau sendiri Jangan Sembarangan Buang-buang energi Hanya untuk Emosi Emosi Belum tentu Menjelaskan masalah Ya kan Jadi kalau ada masalah Ya fokusnya Ke solusinya Gitu Oke Seseorang Ingin Katakan Sebenarnya Ada seseorang Yang Dia lumayan keras Memikirkan kamu Ya Ada seseorang Bilang Sebenarnya Aku stress juga Sih mikirin kamu Aku Overthinking Berpikir Berlebihan juga Sih ke kamu Karena Ngerasa Bingung aja Aku harus apa Aku harus bagaimana Ya Beberapa ini Orangnya Belum Dewasa Ya Tidak harus umur Tidak harus usia Usianya banyak juga Kalau belum dewasa Ya belum dewasa Jadi orang yang kayak gini Itu belum bisa Bijaksana Belum bisa Bijaksana Menghadapi kamu Ya Makanya orang kayak gini Bisa on off On off Bisa juga kayak Kadang bersikap baik Kadang Wah parah banget Ya Kayak toxic Gitu Orang ini juga Pola pikirnya Bisa berubah-berubah Kayak gak punya pendirian Ya kadang baik Kadang toxic Kadang ramah Kadang peduli Kadang cuek Ada juga yang kadang Berperasangka baik Sama kamu Tapi kadang Berperasangka buruk Sama kamu Gitu Ada aja orang kayak gitu ya Tapi tetep aja Pada dasarnya Dia ini Dia susah lepas Dari kamu Ya Tuh Ada kalian Terkoneksi kuat Ya Ada juga yang memang Kamu tuh luar biasa Kamu tuh Kayak hadiah Dari Tuhan Ya Buat Virgo-Virgo Yang Yang berkualitas ya Kamu tuh Hadiah sih Bagi seseorang Ada yang merasa Kamu Sebenernya berkah Kamu anugerah Buat saya Ya terlepas lah Dari drama-drama ya Terlepas dari Masalah Sebenernya kamu tuh Anugerah Kamu tuh Berkah untuk saya Mungkin ya Banyak kebahagiaan Sama kamu Banyak keuntungan Sama kamu Atau ya Kamu kan Orang yang loyal Kamu bisa bahagiakan dia Jadi ya Gimana dia Mau lepas Gitu Dia kan Gak rela Kehilangan kamu Tuh Oke Cuma memang Ada orang yang Kadang rasa capek Ya Capek gitu Ya manusiawi lah Kalau kita ada masalah gitu Rasanya lelah Rasanya pengen Diam aja Rasanya pengen Ya Fokusnya ke diri sendiri ya Ini bisa vice versa Ada juga Seseorang mau bilang Bahwa dia itu Banyak masalah Tapi dia susah Untuk terbuka Ya Ada sebenernya Orangnya Pengen jujur Aku tuh banyak masalah Aku menderita Aku mikirin Inilah Itulah Pengen cerita Pengen Pengen terbuka Tapi Gimana gitu ya Ya Ada orang seperti itu ya Oke Aku ngerasa Virgo ya Ada yang kamu tunggu Ini udah lama Ada yang menunggu Menunggu sesuatu udah lama ya Atau Ada yang menunggu Ya kita ada Ada nunggu duit Ada nunggu Nunggu orang Ngasih duit Atau Ada yang nunggu Nunggu penantian Bertahun-tahun ya Ada yang nunggu Apa gitu ya Ya punya impian sih Punya cita-cita Pengen beli ini Pengen beli itu Ada yang terwujud tahun ini loh Ya Ada terwujud tahun ini Makanya aku bilang Ada miracle Ada keajaiban Gitu Aku ngerasa Ada pesan ya Kamu tuh harus jaga energimu Jaga energimu Jangan goyah Jaga imanmu Jangan goyah Ya Jangan goyah Pokoknya Soalnya Ada sih Orang yang sensi Begitu ya Ada gak suka Lihat kita bahagia Ada gak suka Lihat kita seneng Ada aja Jadi kamu harus Banyak berdoa Banyak ibadah Jaga energimu Ya Ya Takutnya nih Ada orang kirim Energi negatif Ya Khawatirnya Ada yang kirim Energi negatif Ke kita Ya Jadi banyak berdoa Banyak ibadah Kuatkan mentalmu Kuatkan energimu Kuatkan imanmu Supaya kamu dilindungi Gitu ya Kamu akan make-back aja Oke Aku ngerasa ya Sebenernya Ini ada beberapa kalian Apalagi Virgo-Virgo yang positif ya Yang Virgo yang baik ya Ya kamu selalu berusaha Untuk bahagia Kamu selalu berusaha Back-back aja Kamu selalu berusaha Tegar Kuat ya Cuma Ya namanya hidup ya Sebenernya gak apa-apa Jadi diri sendiri aja Apalagi kalau memang Udah gak kuat ya Gitu Contoh Aku tuh udah gak kuat sih Ketemu mereka Gitu Aku gak kuat Ngeliatin dia Ngeliatin mereka Gitu Yaudah Pergi Menjauh Ya Atau ya minimal sementara Gitu Batasi dirimu Minimal diem aja dulu Ya Karena untuk Merasakan Rasa sakit Kecewa Marah itu Gak enak sebenernya Ya Dan itu butuh waktu Butuh proses Misalnya Aku masih sakit hati Sama si ini Aku masih sakit hati Sama si itu Yaudah Diem dulu lah Menjauh aja dulu Karena belum healing kan Belum sembuh Gitu Gak apa-apa It's okay It's okay Merasa Ya Tidak baik-baik aja Gak apa-apa Kita Ya Terbuka aja Maksudnya Ya kita tunjukkan Apa adanya Kita tunjukkan Apa adanya Bahwa kita Tidak baik-baik aja Kita marah Kita kecewa Sama mereka Yaudah Jadi jangan Terus-terusan Kayak berusaha tegar lah Mengerti Maklum-maklum Aja lah Sama mereka Ya Udah lah Aku maklum Gitu Cuma ya Sampai kapan Terus-terusan Gitu Jadi Hiduplah apa adanya Kalau memang Kamu Kamu masih Terluka Ya masih terluka Masih belum menerima Ya masih belum menerima Gitu Supaya Apa ya Ada proses healing itu Ada proses Akhirnya kamu sembuh Sembuh dari trauma-trauma itu Ya Oke Kemudian Disini Aku lihat ya Bentar Intuisimu Virasatmu bilang Ada hal-hal Berbahaya Di sekitar kamu Contohnya Teman-teman Berbahaya Saudara-saudara Yang berbahaya Itu ada aja Ya Jadi Sebenarnya Itu Bukan Sekedar Perasaanmu aja Bukan sekedar Pikiranmu aja Soalnya Disini Penjaga-penjagamu Ya Ini Memvalidasi Atau Mengakui Itu Ya Maksudnya Kayak Apa iya Aku tuh kan Berperasangka ini Loh Sama Teman aku ya Aku berperasangka ini Sama keluarga aku Bener gak ya Nah Ini jawabannya Bener Gitu Jadi Perasaan keapapun itu ya Kamu rasa memang Tidak aman Tidak nyaman Atau Kamu rasa Banyak tipu daya Banyak hal-hal manipulatif Banyak hal-hal licik Banyak yang licik Di sekitarmu Batasi dirimu Ya Berani aja Menolak Berani bilang tidak Ya Jadi gak usah takut Gak usah takut Kayak Nanti dia nanti Dia nanti Begini Dia nanti Begitu Kalau saya Begini Kalau saya Begitu Takutnya Mereka akan Begini Mereka akan Begitu Ketika saya Batasi diri Gitu Ngapain kamu takut Jangan takut Sendirian Ya Karena aku ngerasa Dibilangkan tadi Kamu itu dijaga terus Banyak malekat Banyak leluhur Bersama kamu Ya Tuh Terus tahun ini Aku melihat Beberapa virgo Rentan Insecure Gitu ya Tahun ini Beberapa virgo Rentan Minder Entah minder Sama siapa Gitu Tapi Rasa minder itu Kan muncul Ya mungkin Karena kita Banding-bandingkan Diri kita Sama yang lain Ya Jadi jangan Banding-bandingin Hidupmu Sama mereka Hidup Setiap orang itu Berbeda Fasanya Beda-beda Kalau sekarang Kita Sedih Ya Nanti kita Senang Gitu Kalau kita Sekarang Sepertinya Bersakit-sakit Dahulu Tapi kan nanti Bersenang-senang Kemudian Itu ada Masanya Oke Dilanda Rasa Overthinking Panik Cemas Mudah emosi Mudah marah Hati-hati Jadi Kalau kamu Kecewa Sakit hati Coba Apa ya Jangan langsung Marah-marah sih Takutnya Buang-buang Energi aja Mending Diresapi dulu Diam dulu Resapi dulu Rasa sakit itu Supaya Akhirnya Kamu tahu Kamu harus apa Ya Itu Jadi Kalau kita Sakit hati Terima dulu Rasa sakit hati Itu Supaya Lama-lama Berdamai Berdamai Dengan Rasa sakit itu Lama-lama Kamu jadinya Memaafkan Mengikhlaskan Itu Oke Terus Tahun ini Sebenarnya Seseorang Susah lepas Dari kamu Seperti aku bilang Jadi Bagaimanapun Seseorang itu Mau dia cuek Mau dia menjauh Mau dia Membawa ego Atau kesombongannya Tetap aja Orang ini Tidak bisa lepas Dari kamu Ini ada sosok yang Sebenarnya Sayang banget Sama kamu Ada sosok yang Cinta mati Sama kamu Jadi Mau banyak drama Gimana juga Ya Mau seperti apa Kelebihanmu Kekuranganmu Dia tetap Sayang Sama kamu Ya Itu ada Ada yang Susah lepas Dari kamu Ini Karena Ketergantungan Sama kamu Ada yang Susah lepas Dari kamu Karena Candu Ya Kecanduan Sama kamu Ada juga Yang memang Berhutang karma Sama kamu Ya Ada yang Berhutang karma Dengan kamu Jadi Kayak Gimanapun Orang itu Akan Akan datang Lagi Akan Muncul Lagi Di hidupmu Untuk Bayar Karmanya Ya Ada Berapa Seperti itu Oke Sampai Sini dulu Virgo Ya Ini Beberapa Saja Yang cocok Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Kalau Kamu Suka Jangan Lupa Like Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Di Comment Da Da